ini barang nggak bisa kalau sekarang dikasih suat dilatih pokoknya risiko lebih besar daripada ya istilahnya dia megang barang ini atau gini aja ya untuk membuktikannya nantilah bisa kita cari temennya lagi seperti pusaka kayak gini lagi kita akan gitu aja pokoknya kalau abah ma kalau nggak bukti berarti bohong gitu ya bener-bener yang saya penasaran tuh itu yang yang mendiami itu kan identik dengan sosok harimau apa sosok apa gitu kalau dalam sosok mas emang udah yakin sosok harimau harimau nya itu ya harimau nya ini jadi perutnya itu sampai ke tanah gitu jadi besar-besar kalau menurut sudah banyak ngesar gitu sampai ke tanah gitu dia gemuk ventek gitu ya nggak nggak tinggal biasanya kalau mau jangkul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya terima kasih ini ada hal-hal lain dari pusaka itu karena pusaka itu dikasihkan langsung oleh si bos teman gaibnya relatif nah untuk lebih jelasnya kita akan menanyakan tentang apa sih sebenarnya pusaka itu tonton terus video nya sampai dengan selesai oke teman-teman seperti biasa kalau jam-jam segini abah acat itu tidak ada di rumah ya jadi kita mesti mencumpai beliau itu di ladangnya ya jadi seperti biasa itu kalau dari bawah itu kesinya kurang lebih ada 100 meter dan ini saya seperti biasa ditemani oleh teman satu server saya itu Mesa Selina disana ada ARD channel official dan disana udah menunggu teman saya udah duluan itu ada ngecala dengan Arul Husni ya oke teman kita langsung aja menuju ke tempat lokasi Abah Ajat di ladangnya ya teman-teman untuk menanyakan perihal pusaka yang dikasih oleh teman gaibnya Adela tip untuk Adela tip yaitu dari si bos si bos itu sosok teman gaib Adela tip yang merajai di wilayahnya Adela tip ya jadi ceritanya di video sebelumnya jadi bagi teman-teman yang belum melihat video saya sebelumnya biar nggak biar nggak salah mengartikan lihat dulu video saya sebelumnya yaitu Adela tip itu awalnya main ke batuk kerut pulangnya sakit katanya si bos tidak dikasih tahu dan akhirnya si bos mengasih pusaka ke Adela tip untuk jaga-jaga katanya cuman dari pandangan indigo deh dari pandangan indigo neng dini itu belum cocok Nah untuk lebih jelasnya kita akan menanyakan ke Abah Ajat pakar spiritual dan ahli perukia Alhamdulillah itu teman saya sudah ada disana dari Adang channel sama Arul Husni Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Sehat Mbak Alhamdulillah Mas Assalamualaikum Mbak Oke teman-teman sekarang kita kembali bersama Abah Ajat Sekarang kita ingin menanyakan perihal pusaka yang di video sebelumnya pusaka ini dikasihkan oleh teman gaibnya Adela tip yaitu si bos Kedela tip Nah kita disini akan menanyakan sebetulnya pusaka ini buat apa sih terus apa boleh sekarang dikasihkan Kedela tip ini Pak pesakanya mana yang ini Abah Terawak dulu maksudnya gitu ya ya maksudnya dilihat dulu sama Abah coba buat apa gitu kita kan polos-polos disini lah kegunaannya buat apa terus kalau di pegang sama dilatih aman ga gitu ya ini diberikannya sama siapa Mas ini tadinya kalau kita kan kebetulan kita dan rekan-rekan lagi disana ya Abah nah Dela tip itu habis bangun dari sakit nah si bos itu marah besar katanya ketika disana si bos itu ngasihkan pusaka katanya buat pegangan Dela tip itu menurut Dela tip itu dan yang menariknya juga itu langsung Dela tipnya sendiri gitu Pak oh iya gitu Pak Dela tip sakit itu pulang dari batu karut ya bersama Abah aja waktu itu bersama Abah tuh oh waktu oh iya iya bener dua hari itu sakit itu dan katanya itu si bos ga dikasih tau sama Dela tip jadi waktu Dela tip ikut ke Abah ke batu aru waktu itu jadi pulangnya itu dia langsung sakit dua hari terus dikasih pegangan ini kemarin itu sama temennya itu ya ini menurut penawang Abah ya emang bener ini tapi ini bukan dari siapa bukan dari si bos bukan yang Abah tahu ini mungkin dari leluhurnya gitu leluhurnya dia entah itu siapa entah siapa cuman yang Abah sayangkan ya ini barang nggak bisa kalau sekarang dikasih Dela tip soalnya risiko lebih besar daripada ya istilahnya dia megang barang ini gitu berarti belum waktunya ya belum saatnya bisa dikatakan belum waktunya juga bisa cuman ya kalau ini dibawa ya sama dia sama Dela tip abah juga nggak bisa ngomong entah apa yang terjadi entah bagaimana juga gitu enggak bisa menjamin mungkin ya cuman ini barang emang mungkin udah ada ratusan tahun emang iya bener ini barangnya mungkin ribuan tahun juga bisa ya ya tapi dari leluhurnya itu bener ini dari leluhurnya bukan dari temennya itu bukan enggak mungkin ada penyampaiannya semua saja ya mungkin ini kan wujudnya Kujang apakah ini dari milik Prabu Siliwangi atau hanya mirip-mirip yang sama atau bagaimana kalau Prabu Siliwangi ya istilahnya kalau ini milik Prabu Siliwangi ya istilahnya Abah nggak bisa ngomong panjang soalnya yang kalau di daerah kita ya tetap Sunda kebanyakan kan berbentuk kayak gini kalau pusaka di simbol kalau kita ya istilahnya orang Sunda mah ya kebanyakan sih kayak gini gitu kadang yang palsu juga bisa yang bisa dibilang yang asli juga bisa yang model kayak gini Abah jujur baru kali ini lihat Kujang yang model kayak gini enggak pernah Abah baru kali ini aja Abah lihatnya juga gitu tapi itu ya kalau pengen tahu mah ya mungkin ini harus ya istilahnya Abah mediasi secara bener gitu lebih lama berarti waktu ujannya jadi perlu waktu lah gitu nggak bisa sekarang istilahnya dikasih ya emang bener ini miliknya ya istilahnya warisan dari Prabu Siliwangi ya mungkin Abah nggak bisa kayak gitu gitu nah itu yang kedetek sama Abah tuh itu berarti kan ada hodamnya atau enggak itu Bah? ya untuk ini 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 gitu maksudnya seperti itu maksudnya kan kalau kita memaksakan ngasihnya ke Delatip tokonya kan yang namanya benda pusaka identik dengan hodam ya Bah? iya nah itu peruntukannya untuk apa? terus yang menghoninya itu siapa? gitu ini saya apa lagi ngobrol dulu sama temennya Delatip siapa sih? si bos si bos yang dianggap si bos tuh jadi gini ini kata dia tuh emang apa namanya dia sendiri ngaku katanya milik dia ini teh cuman Abah ya sama dia ngomong ini bukan milik kamu cuman kamu yang menyampaikan gitu hmm 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 terus kayak ini kegunaan dan manfaatnya nih kata dia tapi walau hubiswa sih kalau Abah ya itu menurut dia ya? iya menurut dia gitu untuk ya istilahnya dia pengen kaya bisa katanya pakai ini barang hmm hmm dia katanya pengen apa namanya itu kebal katanya badannya sakti gitu ya oh sakti dia ini juga bisa katanya hmm hmm ya tapi itu kan menurut dia kalau menurut Abah kan enggak enggak ada istilah barang yang sakti enggak ada istilah barang yang kuat ya iyalah gitu oh jadi benda pusaka ini ternyata milik dari leluhurnya delatif tapi dititipin ke si bos si bosnya jadi otomatis kalau delatifnya nyangka si bosnya aja yang ngasih gitu temen ya ibunya bener jadi perhitungan delatif ini yang ngasihnya itu itu emang iya kata delatif kan temennya gitu ya iya temennya delatif cuman menurut Abah bukan bukan apa bukan dari temennya cuma ini yang punya ini yang ditipin ini mungkin leluhurnya ya istilahnya eh apa namanya ya bisa dihitung ya apa entah itu siapalah pokoknya tapi tapi emang dia katanya yang memberikan cuman perhitungan Abah tetap ini yang ngasihnya itu ya istilahnya dari leluhurnya bukan dari dia gitu soalnya kalau Abah kan gak percaya gitu tapi kalau ini barang Kujang ini Abah percaya emang bener kan bukti nyata gitu nah itu kan kembali ke tadi tuh yang saya pertanya nanya sosok yang mendiami barang itu tuh siapa tuh Abah hmm biasanya kan kalau pusaka identiknya dengan hodam tuh Abah Abah mungkin akan coba lagi berinteraksi dengan apa ya istilahnya penunggu atau ya istilahnya hmm gimana tuh ya atau gini aja ya hmm untuk membuktikannya nantilah bisa kita cari temennya lagi seperti pusaka kayak gini lagi kita akan gitu aja pokoknya kalau Abah mah kalau nggak bukti berarti bohong gitu ya ya bener-bener nah bagaimana kalau begitu setuju setuju tapi baik nanti ya istilahnya Abah kalau ini bener-bener pusaka Abah akan usahakan untuk menarik benar yang lain entah itu benar apa entah itu benar apa jadi biar ketahuan gitu ya biar ketahuan gitu ketahuan asli atau enggaknya ini barang pusaka gitu nah gitulah yang lebih gampangnya ngomong kayak gitu oh bener maksudnya yang yang saya penasaran tuh itu yang yang mendiami itu kan identik dengan hodamnya apa sosok harimau apa sosok apa gitu biasanya kan seperti itu kalau dalam sosok mas emang udah yakin sosok harimau yang ada dalam hodam ini cuma hari maunya itu ya hari maunya ini jadi perutnya itu sampai ke tanah gitu jadi kalau menurut sulamah nyangisar gitu sampai ke tanah gitu dia gemuk pendek gitu ya enggak tinggal biasanya kalau mau jangkul ini mah pendek cuma emang iya sih ini dia barangnya oh berarti hampir mirip sama ini perutnya berarti bah nah maksudnya kayak gitulah pokoknya nyangisar aja kalau dia jalan doh gitu nah ini berarti kata abah baiknya dikasihkan ke delatif atau dikasihkan ke orang tuanya ini berarti ya ini mah harusnya sebenarnya ya kalau menurut abah barang kayak gini jangan dululah dipelihara oh iya soalnya ya menurut abah mah semua barang semua apa isalnya oh jimat segala macem enggak ada gunanya kalau kalau abah mah ya isalnya mau benda apa mau benda apa gitu takutnya takutnya percaya kesana iya iya takut disalah gunakan juga ya udah kepastian mas soalnya kayak gini kalau kita percaya sama satu benda berarti dalam benda ini pasti ada jinnya gitu tapi kalau sosok dalam apa sosok ini emang berbentuk harimau gitu cuman harimaunya itu itu enggak tinggi jadi dia pendek dia punya perut sampai ke tanah gitu berarti kalau kalau si bos mah itu bukan hanya sosok untuk menyampaikan saja ya kemungkinan kayak gitu mas yang mendiaminya berarti kan hanya sosok harimau ya sosok harimau yang mendiam ini barang gitu itu udah apa udah abah deteksi tadi ya udah kelihatan lah gitu nah ini nanti kita akan cek akan coba kita narik pusaka pakai ini kegunaannya siapa tahu kalau bener ini sakti ya maaf ya bukannya sakti gitu yang punya kesaktian kan hanya Allah ya betul oh berarti bak kalau gitu bunda pusaka itu seperti magnet ya ya iya seperti magnet ya istilahnya seperti magnet ini mas kalau ya istilahnya jangankan gitu seperti orang maaf nih abah agak nyumpang dikit kalau orang mau dirukiah ke abah dia sudah ngomong sudah telepon sama abah dia banyak yang gak jadi mas jangan kan kayak gini dia baru abah assalamualaikum aja dia udah gak jadi banyak itu bukan satu dua alasannya kan apa itu bah? ya justru itu jadi dia punya mahlit dalam dirinya itu antara menolak gitu punya pusaka berarti maksudnya nggak punya pusaka mas jadi dalam tubuhnya itu ada jin ada jin mungkin jadi jin tersebut yang mengendalikan orangnya gitu ya nah gitu nah seperti kayak gitu tapi jika dia ya istilahnya kalau ada ketocokan ya istilahnya sekaligus sama abah telepon satu kali ya istilahnya gini 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 langsung abah respon dia langsung telepon banyak yang abah blokir jujur ya ada apa istilahnya kalau nggak di blokir pusing juga gitu mas bukannya abah sombong gitu ya blokir-blokir orang gitu seenaknya aja kita kan nggak sopan gitu namanya cuman ya istilahnya abah juga nggak mau kalau macam-macam permintaannya ya abah juga kan ya istilahnya manusia mas ya istilahnya punya hati dan punya perasaan gitu punya kesibukan juga udah gitu nah abah itu yang saya pengen tanyakan lagi ya itu kalau misalkan dipaksakan itu ditaruh di rumah hal-hal negatif apa yang mungkin akan terjadi itu yang pertama nih pemegang ini barang dia pasti sakit panas yang pertama tuh yang kedua dia pasti nggak tidur selama 3 hari ya 3 malem maksudnya bukan 3 hari terus yang keempat dia udah itu jadi dia nggak mau tidur mas nggak bisa tidur nggak bisa tidur selama itu nah udah gitu dia nggak bisa makan nggak mau makan maksudnya jadi hilang nafsu makan hilang nafsu makan nah udah hilang nafsu makan nah dia baru aja apa namanya jadi melamun aja gitu tiap harinya itu nah kayak gitu bener mas itu jadi murung aja dia tuh nah itu jadi efeknya dari barang-barang semacam gini sementarnya berarti bisa menimbulkan stress tiba ya bisa jadi mas soalnya kalau masalah itu ya isinya kebanyakan orang maaf-maaf mas yang sakit stress yang kayak gitu kebanyakan ya abah yang abah tahu jadi mungkin 90% ada ya isinya ada yang lain dalam tubuhnya gitu jadi berarti lebih baik jangan dikasih dulu ke jangan jangan dikasih ke delatif ya pokoknya ini mas abah mas larung aja atau gimana mendingan gini aja abah-maah amanat ya ini tapi bawa lagi mas nanti bilang sancer sama bapaknya ya kalau mau dititipin ya ditipin ke siapa kek gitu lah kalau mau ditaruh ya ditaruh dimana gitu cuman jangan di rumah lah ini jangan di rumah gitu soalnya takutnya gitu ya ya kalau ini barang apa muncul wujudnya ya mungkin dia gimana mungkin takut mas iya betul ya orang dia berbentuk harimau lah iya betul tapi kalau dipakai nggak bener nih istilahnya kalau dipakai orang kebal atau gimana ya bisa takut orang kalau kita lewat nih kalau bawa ini jadi lebih baik lebih banyak madarotnya daripada manfaatnya ya berarti nah begitu bener sekali mas gitu manfaatnya sedikit madarotnya lebih banyak gitu berarti kata budget ini baiknya disimpannya dimana berarti ya lebih baik ya ini mah di orang berilmu ya istilahnya di jangan apa di orang-orang biasa kasihan gitu soalnya kalau hodam itu ya gimana nggak bahayanya orang namanya nggak kelihatan lah ya istilahnya kalau orang nggak tahu ya nggak 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 tahu hodam ini juga nggak tahu ya jin nggak tahu abah juga nggak tahu gitu cuma abah komunikasi sama dia kan dia mah bisa ngaku dari siapa-siapa kan yang jelas kalau abah kan rukiah kalau rukiah mah yang gimana gimana nggak ada yang lain cuma jin gitu menurut perhitungan abah man jadi abah itu ya istilahnya nggak ada istilahnya penampakan kayak gini ada potongan segala macam ada harimau nggak ada pokoknya mah semua jin abah mah gitu itu aja berarti baiknya dikasihkan ke orang pintu mungkin kita tanya aja dulu ke orang tuanya betul jadi konsultasi dulu ya jadi cari solusi gimana baiknya soalnya kalau disimpan kan takutnya malah berbahaya gitu kan lebih baik bahaya gitu lah seperti tadi lebih banyak madarotnya daripada manfaatnya betul nah bah terakhir bah ini sebagai penutup video ya ya pesanan pesan abah bagi orang yang udah kadung memelihara benda pusaka tuh sudah terlanjur sudah terlanjur memelihara benda pusaka baiknya seperti apa dan maksudnya efek negatifnya itu kepemiliknya seperti apa gitu sebagai penutup gini yang apa yang abah tau nih tapi apa bukan ayah istilahnya apa ciptaan atau bikinan sendiri atau khayalan sendiri ya ya yang abah tau yang punya barang yang seperti pusaka kayak gitu ya istilahnya datang kan ke abah seperti yang barusan tuh hari ini ada yang tamu yang dari Jakarta dia bawa pusaka juga bawa keris gak abah kan dia itu kata itu kan cuman titipan dari apa namanya orang dari orang dari orang tuanya cuman barisan kalau kata abah mah gak ada apa-apa kalau yang gini mah istilahnya kalau kita buat pajangan buat hiasan aja boleh tapi kalau istilahnya buat untuk ya ini kita punya pusaka ini ada hodamnya dalam benda ini ya itu jangan kalau kayak gitu mas soalnya sedikit besarnya ya amanat kepada semua pemiliknya ya kita ada kepercayaan sama barang itu jadi lebih ke musrik nantinya ya bisa jadilah kayak gitu soalnya kan setidaknya ya kita oh untung nih saya punya barang ini contoh kalau gak punya barang ini maaf-maaf nih kalau seandainya nih dia naik mobil terus orang lain ya istilahnya apa namanya celaka ya celaka gitu dia sendiri hidup tuh bahwa itu barang otomatis dalam dirinya itu dia punya kekuatan dalam barang itu mempercayai jadi mempercayai sesuatu yang dia pegang berarti ya ya iyalah kayak gitu tapi kan menurut kita ya istilahnya umur maut ya segala macam itu kan udah ada yang ngatur nah kayak gitu jadi takutnya ya kalau yang punya barang-barang kayak gini lebih baik ya emang-emang ajalah jangan sampai ya istilahnya kita apa namanya mempercayai mempercayai iya soalnya segala macam urusan yang ada di dunia ini ya cuman Tuhan lah gitu yang apa jodoh patibat dan silaka menurut bahasa Sunda itu udah diatur dari sananya gitu kita gak ada bisa gak ada yang bisa untuk apa mengingkari atau menghindarinya udah ada diatur dari sana gitu cuman itulah pesannya kata abah ajat mungkin timbul nanti sebuah kemusyrikan ya abah gitu jangan sampai lah gitu jangan sampai kita mempercayai barang-barang yang jimat atau segala macam pokoknya segala macam juga biasanya cuman Tuhan maka kita harus percaya jimat Tuhan aja gitu oke abah terima kasih untuk waktu dan penjelasannya dan mungkin nanti kita bersama reka-reka akan ini berupa tes ya mengetes barang tersebut asli atau tidaknya kita akan menarik benar pusaka lain berarti ya abah ya iya dengan menggunakan pusaka yang itu bener bisa jadi teman-teman tonton stay terus di channel kita-kita kita di video selanjutnya akan menarik benar pusaka melalui pusaka delatif terima kasih bah yuk abah sehat selalu ya amin ya Allah ya robbal alamin yuk sami-sami mas sop teman-teman itulah tadi penjelasan abah ajat terkait benar pusaka milik delatif dari teman goibnya yaitu si bos dan katanya itu tidak baik untuk delatif nah ambil baiknya buang buruknya saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih